Halo baruda, kumaha damang sadayana, ketemu lagi bareng gue, Kang Dimas TV Oke, banyak dari kalian yang selalu request jam push rank season 33 nih Di kolom komentar youtube, DM instagram, dan komentar di tiktok Atau non ya, udah setia menunggu update jam push rank kang dimas? Nih gue bakalan kasih WDP plus star like buat yang udah bantu komen untuk konten jam push rank Kalian udah tau belum sih waktu terbaik untuk push rank? Selain wajib tau jam berapa untuk push rank, kalian juga harus tau kapan periode terbaik untuk solo rank Mobile Legends itu dibagi menjadi 3 periode guys Pertama awal season, mid season, dan akhir season Presentase push rank di awal season 50% winstrike, mid season 75% winstrike, dan akhir season 35% winstrike Kenapa? Ya, karena di awal season kalian bakalan nabrak pro player, top global, dan para penjoki Sedangkan di mid season bebas dari para penjoki maupun pro player Nah, kalau di akhir season, itu udah pasti banyak banget yang nge-troll Dan dark system muntun Jadi disini mimin udah siapkan nih jam push rank terbaik untuk kalian pake Biar meningkatkan presentase winstrike kalian sesuai dengan tier kalian sekarang guys Sebelumnya, jangan lupa untuk kalian bisa langsung aja subscribe youtube kandimas tv Setiap subscriber baru, dan subscriber lama Akan berkesempatan mendapatkan WDP plus star like dari kandimas tv guys Subscribe sekarang bosku Jam push rank ke tier warrior 2 master Jam push rank pertama dari tier warrior, elite, dan juga master Disini gue bakalan jadiin satu paket ya Karena ini adalah tier terendah di mobile legend Jam push rank terbaik dimulai dari jam 6 sampai jam 12 siang Pada waktu ini, jumlah pemain yang aktif tidak terlalu banyak Sehingga persaingan di ranket jauh lebih rendah Tentu player baru yang baru mulai dari rank bawah Akan ini cenderung bermain pada jam ini Jadi kalian yang udah punya basic bermain di rank atas Akan lebih mudah winstrike pada jam push rank yang satu ini guys Jangan lupa, kalian juga wajib menggunakan hero meta season 33 Yang sudah gue rekomendasikan di salah satu video tier list hero meta season 33 Kalian bisa langsung aja cek linknya di deskripsi ya bosku Jam dark system warrior 2 master Jangan push rank di jam 12 sampai jam 3 sore ya Please buat kalian yang masih baru bermain mobile legend Atau yang comeback setelah sekian lama tidak bermain Jangan sekali-kali push rank di jam ini Ini udah dijamin bakalan lost track sih Karena di jam ini banyak banget player yang cuma buat ngisi waktu luang mereka Bisa dibilang presentase kemenangan di jam ini itu sangat rendah sekali bosku Jam push rank tier grandmaster season 33 Berikut presentase jumlah pemain yang bermain solo, duo, trio, dan party di tier grandmaster Kalian bisa jadikan data ini untuk dikombinasikan dengan jam push rank yang akan Kang Dimas rekomendasikan Jam push rank terbaik di tier grandmaster Pertama ada jam 8 sampai jam 11 pagi Jam 4 sore sampai jam 6 sore Dan jam setengah 8 sampai jam 10 malam Push rank di pagi ini enak banget buat para solo player Selain dipertemukan dengan tim yang tidak egois Kalian bisa pick hero sesuai dengan kemampuan kalian nih gengs Lalu push rank di waktu sore Cocok deh buat kamu yang ingin meningkatkan skill mekade kamu Dan belajar membangun chemistry bersama tim Tidak ada dark system di waktu ini Sedangkan push rank di waktu malam hari Gua sarankan kalian membentuk tim trio ataupun partian Lumayan hard game sih Jadi tim yang kamu dapet di trio itu bagus-bagus banget Dan termasuk partian juga Mulai pick sekarang hero meta season 33 yang udah gua rekomendasikan Klik link di deskripsi Jam push rank tier epic season 33 Berikut presentase jumlah pemain yang bermain solo Duo Trio Dan partian di tier epic Kalian bisa dijadikan data ini untuk dikombinasikan Dengan jam push rank yang akan mimin rekomendasikan Jam pertama mulai dari jam 3 pagi sampai jam 6 pagi Jam 3 sampai jam 6 sore Dan jam 8 sampai jam 10 malam Kenapa jam pertama harus dimulai jam 3 pagi Menurut riset yang gua lakukan dari awal season Push rank pagi hari ini tuh enak banget cuy Selain fokus lu masih terjaga, tim yang lu dapet juga gak serendem-rendem banget Mantan top global atau bahkan ketemu player tim e-sport itu udah dijamin Inilah kunci winstrike gua untuk di push awal season guys Sedangkan waktu push di sore dan malam hari Banyak pemain serius nih untuk bermain meningkatkan rank mereka Persaingan juga ini cukup ketat Jadi pastikan tim yang kamu dapetkan siap secara mental dan strategi Perhatikan draft pick musuh juga Nih kalian bisa tonton aja tips mengatasi draft pick musuh di season 33 Oh iya warning buat kalian yang masih epic Jangan sekali-kali kalian push rank di jam 12 sampai jam 3 sore ya Udah pasti tim yang lu dapetkan itu semuanya dark system Bocil-bocil yang sok jago Dan pick hero tidak sesuai dengan hero powernya Wah itu bakalan dijamin lost track deh Jam push rank tier legend season 33 Berikut presentase jumlah pemain yang bermain solo, duo, trio, dan partian di tier legend season 33 Jam pertama dimulai dari jam 1 sampai jam 3 siang Jam 8 malam sampai jam setengah 11 malam Dan jam 2 pagi sampai jam 4 pagi guys Jam pertama ini buat lo yang suka bermain solo rank Waktu siang di tier legend yang sering banget gua temukan Itu tim presentasenya dari luar negeri semua sih menurut gua Eh skillnya tuh jangan ditanya cuy Jago-jago banget cuy Gua pernah ketemu sama player dari Malaysia, Singapur Dan juga pilih Vina Dijamin deh push di jam ini selama seminggu Auto legend 1 bintang 5 coy Push rank di malam hari ini adalah waktu yang paling kompetitif Karena banyak pemain pro yang bermain setelah aktivitas sehari-hari mereka Persiapkan juga nih hero power kalian dan strategi yang mateng ya Karena persaingan tuh sangat ketat banget coy Nah jam ketiga ini buat lo yang sering insomnia Alias sering bergadang selama liburan sekolah Di jam-jam ini tuh banyak banget pemain pro yang udah offline Sehingga kalian bisa lebih mudah memenangkan pertandingan coy Jadi pake waktu ini buat kalian push tier ke mythic ya Dijamin winstruck 100% deh Solo, duo, trio, maupun partian Jam push rank ke tier mythic Berikut presentasi jumlah pemain yang bermain solo Duo, trio, dan partian di tier mythic season 33 Jam pertama mulai dari jam 9 sampai jam 11 siang Jam 2 sampai jam 4 sore Jam 10 malam sampai jam 12 malam Nah ini tiga waktu yang paling penting banget Buat kalian yang pengen banget tiernya bisa mencapai tier mythical honor Jam ini tuh paling gak acor banget dibandingkan jam lainnya coy Terutama lo yang suka bermain solo, duo, dan trio Tidak menutup kemungkinan tim random yang lo temukan adalah pro player atau player Yang di season sebelumnya adalah player mythical immortal Tapi yang gue temukan sekarang sih kebanyakan para top global hero yang lagi push MMR guys Ini juga menjadi keuntungan buat kita yang jago di hero tertentu buat push MMR juga Gak ada yang egois dan mereka tuh ya bisa dibilang not toxic lah Jangan lupa juga untuk bermain di hari kerja daripada di akhir pekan Pemain yang serius push rank itu lebih sedikit dibandingkan akhir pekan Sehingga kalian punya peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan Dijamin 25 bintang ke honor gak butuh waktu lama di awal to meet season guys Jam push rank ke tier mythical honor season 33 Berikut presentase jumlah pemain yang bermain solo, duo, trio, dan partian di mythical honor season 33 Jam pertama mulai dari jam 8 sampai jam 11 siang, jam 4 sampai jam 6 sore, dan jam 9 sampai jam 12 malam Mythical honor di awal season sampai di mid season Sekarang tuh banyak banget di unit para player top global, pro player, dan para penjoki Tapi tenang aja gengs, ketika lo pake jam ini bisa memfilter para penjoki Lo yang solo ketemu sama tim yang bener-bener tim top global Yang duo trio bakal ketemu sama random pro player Dan buat yang partian dijamin tim musuh bukan partian para penjoki Alias kalian bakal dipertemukan dengan partian ori Ya berdasarkan analisis yang gue tonton di live stream pro player Dan histori player mythical honor Di jam-jam segini tuh emang enak banget cuy buat push ranket guys Pokoknya langsung aja kalian mencobanya untuk di tier mythical honor ya Auto ke glory deh Jam push ranket tier mythical glory season 33 Berikut presentase jumlah pemain yang bermain solo, duo, trio, dan partian di mythical glory Jam pertama mulai dari jam 12 sampai jam 6 sore Dan jam 12 malam sampai jam 5 pagi Kalian tau gak sih, waktu para penjoki dan player yang lagi push top global itu bermain pada waktu apa? Ya, menurut bocoran dari para penjoki, mereka tidak bermain pada waktu yang mimin rekomendasikan ini Jadi sangat aman sekali untuk player yang sekarang sudah mencapai tier glory untuk push rank ke immortal Tapi gue lebih menyarankan kalian untuk membentuk tim party Kenapa begitu? Karena ya biar enak aja musuh yang kalian temukan sama-sama jago Kalau kalian solo, itu udah di jamin sih tim yang kalian dapet bakalan player hasil kejokian Ibarat akun udah mythical glory, skill itu masih epic cuy Ini membuktikan ketidakseimbangan antara tier kalian dengan skillnya Tapi gue yakin sih kalian belum mencapai glory ya Tapi ya santai aja lah gak apa-apa Jam push rank ke tier mythical immortal season 33 Tier mythical immortal adalah tier tertinggi di mobile legend Dan persaingannya menurut gue itu sangat ketat sekali Tipsnya ada pemilihan waktu yang tepat untuk push rank ini Bisa membantu kalian menghindari pemain-pemain yang sulit di kalahkan Waktu terbaik untuk push rank biasanya adalah di luar jam sibuk Coba main di antara jam 10 malam sampai jam 2 pagi Atau jam 6 pagi sampai jam 9 pagi Di jam-jam ini itu banyak banget pemain pro yang udah offline Sehingga kalian bisa lebih mudah memenangkan pertandingan Jangan lupa juga untuk bermain di hari kerja Daripada di akhir pekan ya Di hari kerja itu pemain yang serius push rank itu lebih banyak banget Sehingga kalian punya peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan Terutama untuk para solo player, duo, dan juga trio Semoga kalian cepat bisa mencapai tier mythical immortal ya Jangan lupa untuk kalian yang bisa like, share, dan juga subscribe Oke ya segitu aja dari gue Terima kasih yang udah nonton video jam bus rank season 32 Semoga ini bisa membantu kalian Mencapai tier mythical immortal di season ini Yuk sekarang gue pengen tau Kalian absen dulu di kolom komentar Tier atau rank kalian sekarang Sudah di tier apa sih? Coba komen di kolom komentar sekarang ya Dan jangan lupa kalian bisa langsung aja ikutan Give away WDP dan juga giveaway Starleg Buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu bosku Saturnuhun and bye bye